Halo guys welcome back to never cheat aka Ibu di Ukenawa jadi kali ini saya akan mereview battle pass 11 ya teman-temannya 11 kan ya betul pas 11 jadi detailnya nanti akan saya kasih tahu efek-efeknya seperti apa fungsinya untuk dimana aja jadi set ini bagus atau enggak gitu ya Oke ini sorry banget saya nggak ngereview di cara aneh karena menurut aneh pribadi kalau di caranya kayaknya kurang worth it untuk diambil gitu ya karena kalau kita ngambil semua jadinya nanti kalau nggak berfungsinya sama aja jadi koleksi doang gitu kan tapi saya akan kasih tahu sekalian kalian kalau kalian misalnya tidak punya skill lain ya mau nggak mau kalau bisa kalian ambil skill battle pass ini Oke ini berhubung sudah diambil ya sama yang punya akunnya jadi akan saya review ini dulu ya teman-temannya jadi untuk weaponnya sendiri itu ada dapet dua teman-temannya dua atau tiga sih ya dua ya dua untuk weapon atau ada dua yang pertama untuk level 80 itu kalian sebenarnya bisa lihat sendiri efeknya di battle pass karena dimunculin gitu ya eh itu inggris akurasi 37% dan restore CP 4% setiap turn eh 70% to inflict darkness by 50% untuk dua turn kapan eh attack dengan weapon nah nah jadi efeknya ini dia itu eh dragness ya jadi dragness ini menimbulkan efek enam dan blind teman-teman jadi kalau kalian typical dodge ini bagus teman-temannya karena kenapa kalau kalian di lock pakai chaos kemungkinan kalian untuk ngekill musuh pakai pakai senjata kemungkinan untuk terkena dengan trackness itu ada teman-temannya jadi kalian ibaratnya kayak ngasih fleksibel untuk diri kalian cuman kalian cuman ini ngasih efek blind ke musuh gitu teman-teman jadi sebenarnya ini worth it ya menurut Anda perbadi untuk kita yang build eh dot teman-temannya tapi kalau kalian punya senjata lebih bagus kayak ya oke itu pakai aja teman-temannya oke terus yang kalau kalian ngecer apa kayak DMX atau apa gitu kan Nah itu bebas ya teman-temannya kalian sukanya apa jadi tergantung sama kebutuhan kalian gitu oke terus dengan tambahan CP 4% lumayan bagus teman-temannya CP 4% tuh berapa sekitar 120-an teman-temannya Restore CP nya jadi kenapa saya bilang bagus itu karena Restore CP itu sangat dibutuhkan untuk user win teman-temannya Oke untuk weapon kedua ini ada Crimson Kraken Cloud DMM 460 efeknya increase akurasi 35% dan recovery HP 5% terus inflate parasit tiga term eh 3% sorry insert parasit eh tiga persen inflate parasit by 300 ya parasit ini bagusnya itu kalian nyodot darah ya ini ini bagusnya disitu terus dua turn ini lumayan bagus wiponnya ini kalau nanti bak kalian pakai metafrozen eh metafrozen ya motif rozen yang saya kasih konten kemarin-kemarin kalau kalian pakai combo wipon ini ini bagus teman-teman tiga persen itu setiap 300 itu setara dengan kalau level 80 setara dengan 9% teman-teman bernya teman-temannya dan ini nyerap ya teman-temannya akan dikasih ke kalian nah disitu bagusnya teman-temannya terus untuk yang gratis nggak saya bahas ya karena kalian bisa dapatkan semuanya untuk worth atau enggak kalian bisa cek sendiri ya teman-temannya Oke terus untuk baju disini ada sidotred trench itu mirip sama Sword Art Online ya teman-temannya jadi seperti apa ya eh memang diambil ya dari dari Sword Art Online cuman agak sedikit dirubah ada ada bentukannya dirubah takutnya karena mungkin di copy dari anime tersebut gitu ya tapi ini bagus teman-temannya black full black kayak gini kayak ninja ini ya dibilangnya jenisnya anbu ya seperti yang si ini yang dipakai sama ada nih nanti anda tunjukkan gambarnya ya yang dipakai sama dia gitu ya Oke si botak yang ada uratnya teman-temannya lupa namanya cuy Oke terus untuk Oh ada baju satu lagi ya guys ya lupa nah ini baju satu lagi ini bajunya baju battle seperti ini ya tapi ada kayak presa ya gitu terus secara luks ya ini bagus ya teman-temannya ditambah lagi dengan rambutnya yang simple dengan baju seperti ini bagus ya nggak nggak jelek-jelek amat lah ya worth it sih ini untuk bajunya ya Oke untuk baju ada dua ya dua cuman ya oke terus untuk back item kita bahas di sini ini ini meningkatkan dots chance by 5% dan recovery 4% user HP dan CP setiap using buff jadi kalau kalian menggunakan pakai buff kalian akan restore CP sama HP kalian 4% teman-teman yang paling besar tuh 4% ya guys ya oke terus ada in chance chance dotsnya jadi kalau kalian kayaknya untuk set ini diperuntukkan untuk eh ini ya teman-temannya untuk yang full yang suka build win teman-temannya jadi worth itnya disitu teman-teman oke untuk back item kedua itu ada reduc damage taken by 150 RGV 350 HP setiap charge jadi kalian setiap ngisi CP kalian bakalan ngisi darah itu setara dengan 10% jadi worth it untuk kalian ngambil juga karena ini include ya jadi kalau kalian ngambil pasti sesuai kebutuhan aja kalau kalian ngambil BP ini kalian dapat semua gitu ya oke untuk BP sudah dan aksesoris disini ada dua ya teman-temannya yang pertama yang pertama tuh ningkatin damage dan Max HP db7 persen nih sebenarnya ada ya di aksesoris eventnya sebelumnya yang kuda dia kalau nggak salah eh cuman dia ningkatin sama akurasi-akurasi 5% atau 3% sama increase damage 7% gitu ya Nah buat kalian yang belum ada increase damage 7% ini bagusnya udah disini temen-temen karena langka akan cuman ada satu gitu kan Nah ini dimunculin lagi di betul pas ini jadi aksesorisnya ini bagusnya dimunculin itu ya teman-temannya jadi worth banget sih untuk diambil terus untuk aksesoris kedua tuh ikrash Max CP by 7% dan purify chance 3% ini bagus temen-temen purify chance dan 3% tuh ya lumayan langka juga ya 3% biasanya 3% tuh adanya di wipon atau back item temen-temen kalau aksesoris mungkin hanya 12 ya kalau nggak salah cuman saya lupa yang mana aja untuk aksesoris seperti ini ya kayaknya diventa dan tangga lupa saya Oke terus untuk rambut di sini ada dua yang pertama rambut Midnight Raven Fringe ini mirip banget style-nya sama art of online-nya it's worth art online it's worth eh gitulah ya lupa-lupa-lupa Oke baju rambutnya mirip banget ya teman-temannya untuk yang yang kedua ini mungkin agak di dimodif ya dikasih ikatan rambut apa namanya bandana ya bandana model ikat samping ya lumayan ya ngeliatnya karena setnya itu disesuaiin sama baju tadi kita akan lihat kalau untuk set yang gini nah terus untuk senjatanya nah gini jadi disesuaiin sama bajunya ya teman-temannya untuk rambut sama bajunya keren keren terus untuk skill-nya teman-teman ini udah ditaruh ya kita akan tes dihantik saja kasih tahu animasinya seperti apa jadi efeknya ini itu nama-nama jutsunya hair needling berarti kayak tusukan rambut gitu ya tusukan rambut deh nah jadi ini level satu terus damage-nya 350 CP kursusnya 200 dan cooldown 14 efeknya remove all positive status berarti ngasih efek disperse dan negatif status untuk user batik ketika kalian nyerang kalian disperse ke musuh hilangin efek buff musuh dan kalian akan clear debuff kalian kalian kalau ada debuff maka akan di clear atau bisa dibilang purifier nah terus kalian akan mendapatkan buff serenemen selama dua tahun teman-teman Oke kita akan lihat untuk animasi skillnya temen-temen nah bener ya teman-temannya keluar debuff clear serenemen ya ya serenemennya dua turn teman-teman bagus ya oke kita akan lihat lagi aduh kena stun ya harusnya bisa kita cek lagi untuk sekali lagi teman-teman ya oke masa lama ya Nah jadi gitu aja teman-temannya ini untuk efek skillnya ya jadi kalau monitor kalian gimana bagus atau enggak untuk efek jutsu nya teman-teman jadi berhubungnya ini kan eventnya masih lama ya masih berapa masih 48 hari ya Jadi kalau kalian mau pending sih bisa-bisa aja karena apa karena siapa tahu nanti bakalan keluar package baru di next event event ya teman-temannya karena 48 hari kemungkinan bakalan ada next package baru ya Jadi kalau ada yang package baru lebih bagus kalian ambil aja dulu package nya betul pasnya bisa nanti-nanti Nah gitu aja teman-temannya semoga video ini membantu dari kalian yang pengen lihat setnya pengen animasi skillnya ya jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa juga terus pantangin sisi Meanwhile ini ketika di set 500 subscriber bahkan ada di kita gitu ya teman-temannya oke teman-teman Terima kasih dan sampai jumpa di next Pilot berikutnya bye 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 hai 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 Hai